Halo guys, kembali lagi bersama gue, Kucing Oren, dan seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android. Nah, di video kali ini tuh gue bakal bagi tutorial filter SkyGowlies ya. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi Lightroom-nya, kalian bisa langsung saja download di Google Play Store HP kalian. Dan disini, by the way, gue pakai versi old-nya dan gue nggak update sama aja ya guys ya. Dan mungkin buat kalian yang sudah masuk di aplikasi Lightroom-nya dan sudah siap pin fotonya, nah kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go! Nah, seperti ini guys ya untuk tampilannya. Kalian jika sudah ada fotonya, langsung saja tap foto yang akan kalian edit. Nah, kalian tap lalu, nah seperti ini guys ya jika sudah di-tap untuk tampilan di menu aplikasi Lightroom-nya. Langsung saja kita pilih menu pencahayaan terlebih dahulu. Nah, disini kita tambahkan di angka 0,50. Lanjut di kontrasnya, kita akan naikkan di angka 34 agar terkesan lebih tajam ya guys ya. Lanjut untuk High Gly, kita akan turunkan full agar tidak terlalu silau. Lanjut ke bayangannya, kita naikkan di angka 48. Oke, nah untuk corona putih kita akan turunkan full agar tidak terlalu silau juga dan hitamnya kita akan naikkan di angka 54-an. Sedikit catatan ya guys ya, kalian jangan terlalu berpatokan untuk pencahayaan ya guys ya, karena setiap foto berbeda-beda, jadi menyesuaikan aja sesuai kondisi foto kalian. Next, kita ke menu Color. Nah, untuk menu ini kalian bisa naikkan V-break-nya aja hingga 40 agar si warna pada fotonya tuh terlihat lebih keluar ya guys ya. Nah, lanjut ke kejenuhan, kita turunkan di angka minus 10. Oke, seperti ini untuk pengaturannya, nah jika sudah, lanjut ke menu campuran warnanya. Nah, untuk warna merah kita turunkan ronanya doang hingga minus 10. Lanjut ke warna orange. Nah, di sini kita turunkan hingga minus 10 untuk ronanya. Lalu, untuk kejenuhan kita turunkan juga hingga minus 10. Dan luminous kita naikkan di angka 18. Nah, untuk pengaturan warna, bukan pengaturan warna, untuk pengaturan warna ini tuh buat warna kulit ya guys ya. Naikkan agak banyak aja untuk luminous-nya agar kulit kalian tidak terlihat lebih cerah. Next, kita ke warna kuning. Kita naikkan 8 untuk ronanya. Lalu, kejenuhan kita naikkan di angka 14 aja. Next, ke luminous-nya mungkin kita tidak atur ya guys ya. Nah, kita lanjut aja ke menu warna hijaunya. Kita langsung saja tambahkan di angka 10 aja. Lanjut ke jenuh-nya kita naikkan di angka 18. Dan luminous kita turunkan di angka minus 10. Oke, seperti ini tuh pengaturannya. Dan jika sudah, lanjut ke warna aqua aja. Nah, di sini kita naikkan hingga pull aja ya guys ya. Lalu, kejenuhan juga ya guys ya. Kita naikkan pull 100 untuk kejenuhan dan rona warna aqua-nya. Oke, seperti ini tuh pengaturannya. Nah, jika sudah lanjut ke warna birunya. Nah, di sini untuk warna biru kita langsung saja. Mungkin kita turunkan ya guys ya untuk ronanya. Agar si warna biru pada langitnya itu menjadi agak aqua gitu ya guys ya. Lalu, untuk kejenuhan kita naikkan di angka 20. Dan luminous kita naikkan mungkin di angka 10 aja ya. Nah, seperti ini tuh pengaturannya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke warna ungu-nya. Oke, kita langsung saja turunkan hingga minus 10 untuk rona. Lalu, untuk kejenuhan kita naikkan di angka 20. Dan luminous kalian bisa naikkan di angka 10 aja. Oke, seperti ini tuh pengaturannya. Lanjut ke warna pink-nya. Nah, di sini kalian bisa langsung saja tambahkan 10 untuk rona. Lalu, kejenuhan di angka 18. Dan luminous di angka 14. Nah, untuk pengaturannya kalian juga bisa menyesuaikan ya guys ya. Untuk pengaturan di menu color bisa menyesuaikan. Jangan terlalu berpatokan juga. Next, kita ke menu selanjutnya di menu impact. Nah, di sini kita tambahkan teksturnya hingga 18. Lalu, kejenuhan kita akan turunkan ya guys ya. Agar terlihat lebih glow-nya gitu. Tidak terlalu bertekstur gitu. Kita turunkan di angka minus 28. Lalu, epek kabut di angka 10 aja. Seperti ini tuh pengaturannya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke menu terakhir. Nah, di sini kita langsung saja mungkin tambahkan di angka 8 aja. Lalu, untuk pengurangan noise. Kalau misalnya di potok kalian tuh terlihat lebih naf-naf gitu ya guys ya. Untuk pengaturannya, kalian bisa naikkan sedikit. Atau mungkin sebaliknya, kalian bisa naikkan agak banyak gitu. Agar terlihat lebih smooth dan lebih halus gitu ya. Bisa untuk foto pengeditannya gitu. Nah, seperti ini tuh pengaturannya. Nah, oke mungkin seperti ini untuk hasil akhirnya. Nah, buat kalian yang masih edit, langsung saja download di link ada di deskripsi. Oke, mungkin dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, see you in the next video and bye-bye.